Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini Kita bisa berkumpul dalam acara ngopi Ngobrol perkara ilmu Ngopi yuk Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabarnya gimana Pak Ustadz Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Jamaah ibu-ibu yang hadir lokasi gimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Semoga kesehatan ini juga dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada Nah untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini adalah bisnis yang tidak rugi Nah seperti apa penjelasannya kita langsung saja mendengarkan Silahkan Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga salatu wassalamu ala sayyitil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amabatu Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada Semoga kita semua selalu dalam kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah amin ya rabbal alamin Pagi yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang bisnis yang tidak akan rugi Semuanya kita pengennya ya gitu ya Enggak mau ada orang rugi Quran itu turun awalnya di masyarakat yang mayoritas adalah pebisnis Masyarakat Quraish bangsa Arab Quraish itu mayoritas mereka pebisnis Maka dalam Al-Quran banyak ayat yang menyinggung tentang memakai bahasa-bahasa pebisnis Bahasa umum para pebisnis itu kalau enggak untung ya rugi Maka dalam Al-Quran banyak kita jumbai ayat yang ujung-ujungnya Wa ula'i ka'humul muflihun Mereka-mereka lah orang yang untung Tapi kadang ya wa ula'i ka'humul khasirun Mereka orang-orang yang rugi Maka bahasa untung, bahasa rugi ini biasanya bahasa para pebisnis Lalu ada bisnis apa yang enggak bakalan rugi Tadi dibacakan oleh Qori'ah kita dalam surah Fatir Ayat yang ke-29 Dikatakan bahwa Firman Allah Kalau difahami orang-orang yang yarjuna Mereka mengharapkan tijarotan Bisnis lantabur yang tidak akan rugi Bisnis yang enggak akan rugi itu apa Awal ayat Innal ladhina yajluna kitabullah Orang yang membaca kitab Allah Al-Quran Kita sebagai muslim yang berpeduman pada Quran Kalau ditanya kitab suci, Quran Maka bagaimana langkah kita terhadap Quran pertama Wajibnya kita adalah mempelajari Kalau memang sudah mempelajari Dan kita sudah dapat lisensi dari guru Mengajar Belajar, mengajar Khairukum menta'allamal Quran wa'allamau Yang terbaik diantara kita Dari orang-orang mu'min ini adalah Dalam hal Quran yang pertama Yang mau belajar Kemudian mengajar Dan enggak ada istilah terlambat untuk belajar Yang ada itu gengsi Quran itu sudah diberikan kemudahan oleh Allah Bagi siapapun di usia berapapun Coba kita lihat di media Betapa orang umur 50 tahun baru mengawali Membaca alib Tapi karena dia tekun Sekian tahun kemudian Dia bisa Ada bahkan ada yang lebih tua lagi Di umur 60-an baru mengawali Dulunya enggak kenal sama sekali Muslim si Muslim Tapi Muslim KTP-nya Muslim Dia nyembuh 60 mengawali Tapi karena dia tekun Bisa Dan bahkan kita bisa lihat Saksikan di media Biasanya mu'alaf Umur 50 baru masuk Islam Tapi ternyata Baca Qur'annya lebih pinter Daripada kita Yang dari mbrojol Udah Islam Mbrojol Udah Islam Bapak emaknya Islam Langsung diadhanin Tetapi sayang Disayang Karena ya tadi Ah malu Saya belajar alip-alipan Ya jangan alip-alipan Alip beneran Kalau alip-alipan Ya kapan bisa Alip bohongan Yang penting Jangan malu Mau di usia kita Berapapun Jangan malu Biar kata kita Belajar sama anak kita Karena anak kita Ternyata lebih pinter Atau belajar sama cucu Yang ada itu Gengsi Padahal nanti Malaikat gak nanya Gengsi kok enggak Pokoknya kalau gak bisa Sikat Belajar Mengajar Kemudian Membaca Kalau sudah bisa Belajar Membaca Mempelajari Mengamalkan Mendakwahkan Itu tugas kita Sekarang kita udah Di tahapan apa Belajar Alhamdulillah Sampai kapan Pokoknya Mbuh lah Yang penting Pokoknya Masih mau Belajar Masalah nanti Tugas berikutnya Kan nanti Kalau udah bisa Sampai Belum bisa Kok sampai Udah terburu Yang penting Masih mau Belajar Kemudian Yang kedua Orang yang gak akan Rugi itu adalah Orang yang Mendirikan Perintah Quran Itu selalai Memakai Lafal Akoma Yukimu Yukimuna Yang kalau Diterjemahkan Secara umum Adalah Mendirikan Gak pernah Sekalipun Quran itu Ketika Memerintahkan Sholat Memakai Lafat Fa'ala Yang kalau Diterjemahkan Indonesia Mengerjakan Ketika kita Baca Quran Perintah Sholat Selalu Memakai Lafal Akomus Sholat Maka Seringnya Kita Yang diperintahkan Oleh Allah Adalah Bukan Hanya Sekedar Mengerjakan Tetapi Mendirikan Wallahu A'lam Bisawab Baik Terima kasih Pak Ustaz Nanti kita akan lanjut Usai jeda Terkait topik Ngobrol kita Pada pagi hari ini Yaitu Bisnis yang Tidak rugi Tetap Di ngopi Yuk Alhamdulillah Kita masih dalam acara Ngopi Ngobrol perkara ilmu Ngopi yuk Di segmen kedua Kita akan buka Untuk sesi tanya jawab Terkait topik Ngobrol kita Pada pagi hari ini Yaitu Bisnis yang tidak rugi Untuk dua orang Pernanya Silahkan sebutkan Nama dan juga Pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ibu Nining Dari Bekasi Mau bertanya Pak Ustaz Apakah boleh Mempublikasikan Amal Sodakoh Mohon penjelasannya Pak Ustaz Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Saya Ibu Imas Mau bertanya Pak Ustaz Apakah beda Antara mendirikan Solat Dan melaksanakan Solat Mohon penjelasannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah ada dua pertanyaan Pak Ustaz Tadi yang kedua Apakah beda Antara mendirikan Solat Dan melaksanakan Solat Kemudian yang pertama Tadi Apakah boleh Kita mempublikasikan Amal Sodakoh Atau memposting Baik Jamaah Yang dimuliakan Allah Ini pertanyaan Kedua dulu Yang saya jawab Apakah beda Antara Mendirikan Solat Dan melaksanakan Atau Mengerjakan Solat Tadi di segmen Berikutnya Saya sampaikan Bahwa Perintah Solat Dalam Al-Quran Selalu Memakai Lafat Yang Kalau Diterjemahkan Secara umum Adalah Mendirikan Solat Dan Tidak pernah Sekalipun Kita jumpai Perintah Solat Dalam Quran Itu Memakai Lafat Fa'ala Yaf'alu Atau Yaf'aluna Yang artinya Mengerjakan Solat Apa bedanya Kalau Orang Yang Melaksanakan Solat Itu adalah Yang penting Solat itu Dikerjakan Asal Pokoknya Asal Sudah gugur Kewajiban Dikerjakan Ya beres Tapi Tidak ada Ngaruh Apa-apa Dalam Kepribadian Dan Akhlak Sehari-hari Kalau Bahasa Orang Luaran Katanya STMG Solat Terus Maksiat Jalan Solat Ya rajin Gosip Ya Itu Itu baru Dalam Tahap Orang Yang Mengerjakan Solat Tahapan Berikutnya Itu ada Orang Yang Mendirikan Solat Yaitu Yang Solat Sudah Bisa Berpengaruh Dalam Keprib Tridabdian Atau Akhlak Karena Dalam Quran Disampaikan Bahwa Inna Solat Tanha Anil Faksai Wal Mungkar Bahwa Solat Itu Bisa Mencegah Orang Yang Solat Itu Dari Berperilaku Faksa Dan Mungkar Perilaku Yang Menyebabkan Dosa Faksa Dan Mungkar Itu Gampangnya Begitu Artinya Orang Yang Solat Tapi Sudah Bisa Berpengaruh Dalam Akhlak Itu Namanya Akomus Solat Orang Yang Enggak Akan Rugi Bisnis Enggak Rugi Adalah Akomus Solat Orang Yang Mendirikan Solat Bukan Sekedar Yaf'alun Solat Tapi Mendirikan Atau Yuki Munas Solat Contoh Ketika Kita Solat Gerakan Terbanyak Dalam Setiap Rokaat Itu Sujud Bener Fatekah Ya Sekali Ruko Ya Sekali Itidal Sekali Cuman Kalau Sujud Dua Kali Ketika Kita Sujud Diwajibkan Meletakkan Anggota Tubuh Kita Yang Paling Kita Hormati Ini Sejajar Dengan Dengkol Dengan Sejajar Dengan Telapak Kaki Padahal Ini Anggota Tubuh Yang Menjadi Identitas Kalau Fotokopi KTP Poto KTP Apa Ada Yang Poto KTP Pake Ini Orang Gampang Diciri Identitas Itu Wajah Ini Juga Badan Anggota Badan Yang Biayanya Paling Mahal Ini Loh Paling Mahal Kerudung Berapa Satu Kepala Kerudung Bisa 200 Setiap Hari Ketemu Kerudung Ganti Minjem Beli Mahal Apalagi Kalau Perempuan Ini Mahal Kadang Lakinya Itu Pontang Panting Nyari Tambahan Gara 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 Ini Belum Kalau Yang Pake Ini Nambah Biaya Lagi Belum Yang Pake Ini Belum Yang Ini Ada Gigi Yang Takut Hilang Sampai Dipagrin Biayanya Paling Mahal Tapi Ketika Sujud Letakkan Itu Sejajar Dengan Lutut Sejajar Dengan Ini Anggota Badan Yang Paling Kita Jaga Kita Ketemu Orang Ditepuk Punda Ditepuk Kaki Kita Tidak Marah Coba Kalau Tiba Unjuk Ini Pala Saya Yang Berani Megang Selain Keluarga Saya Cuman Tukang Cukur Pekerjaan Paling Luar Biasa Tukang Cukuri Pala Siapa Puter Puter Bukannya Marah Malah Dikasih Duit Tapi Ketika Sujud Letakkan Artinya Walaupun Kita Dianggap Mulia Dianggap Diatas Dianggap Yang Terhormat Almukarom Tapi Ketika Sujud Letakkan Itu Kebawah Artinya Ketika Diatas Jangan Lupa Suatu Saat Kau Akan Turun Ketengah Seperti Lutut Suatu Saat Akan Turun Kebawah Seperti Telapak Kaki Artinya Orang Yang Sholat Jauh Dari Sifat Sombong Kalau Sholat Masih Sombong Berarti Itu Belum Belum Mendirikan Sholat Baru Sebatas Mengerjakan Sholat Kedua Bedanya Orang Yang Mendirikan Sholat Itu Dan Ia Menganggap Sholat Itu Bukan Hanya Sekedar Kewajiban Kalau Ibu Ditanya Sholat Lima Waktu Itu Kebutuhan Apa Kebutuhan Kebutuhan Atau Kewajiban Penjawabnya Ragu-ragu Yang Yakin Orang Yang Mengerjakan Sholat Sholat Itu Masih Seperti Beban Kewajiban Belaka Tapi Kalau Yang Mendirikan Sholat Sholat Itu Kayak Kebutuhan Kayak Ibu Makan Itu Kan Butuhan Maka Kalau Seandainya Perut Lapar Maka Kita Akan Nyari Mengusahakan Bahkan Berani Keluar Uang Untuk Menyukupi Kebutuhan Lah Dalam Hal Sholat Ketika Kita Belum Sholat Itu Ada Kerasa Yang Belum Masih Ganjel Itu Berarti Sudah Naik Kelas Sholat Menjadi Kebutuhan Misalnya Kita Jalan Kok Sudah Misalnya Duhur Sudah Jam Satu Belum Sholat Setengah Dua Belum Sholat Kayaknya Masih Nah Berarti Sudah Naik Kelas Sholat Bukan Hanya Kewajiban Tapi Kebutuhan Jadi Itu Bedanya Antara Mengerjakan Sholat Dan Mendirikan Sholat Pertanyaan Yang Kedua Boleh Enggak Kita Mempublikasikan Sodako Kalau Lagi Sodako Diposting Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Perlu Kalau Yang Terima Sedekah Suruh Bikin Tanda Terima Kemudian Dipoto Cekret Bikin Status Alhamdulillah Hari Ini Sodako 25.000 Boleh Boleh Tergantung Niatnya Ia Memposting Itu Niatnya Apa Kalau Misalnya Ia Jadi Untuk Memotivasi Yang Lain Untuk Men-support Yang Lain Silahkan Bahkan Itu Perlu Bahkan Kadang Wajib Sodako Itu Dipublikasikan Kalau Memang Nanti Takut Timbul Fitnah Misalnya Ibu Jadi Panitia Santunan Panitia Yang Itu Melibatkan Uang Tidak Sedikit Maka Kadang Wajib Untuk Diposting Wajib Untuk Dipublikasi Tadi Tergantung Niat Wallahu A'lam Bisa Terima kasih Paustad Semoga tadi Pertanyaannya terjawab Kita akan kembali Usai jeda Tetap di Ngopi Yuk Pemirsa Sinpo TV Dimanapun Berada Kita masih Dalam Acara Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu Ngopi Yuk Di Segmen Sebelumnya Kita sudah Buka Untuk Sesi Tanya Jawab Terkait Topik Ngobrol Kita Pada Pagi Hari Ini Yaitu Bisnis Yang Tidak Rugi Nah Untuk Di Segmen Terakhir Kita Akan Mendengarkan Rangkuman Langsung Dari Bapak Ustadz Ahmad Haris Reswanto Silahkan Jawa yang dimuliakan Allah Dan juga Pemirsa Sinpo TV Dimanapun Berada Bahwa Quran Memberikan Gambaran Kepada Kita Hal-hal Yang Tidak Mungkin Rugi Ketika Kita Lakukan Yang Pertama Bagi Kita Seorang Muslim Adalah Istiqomah Dengan Quran Kita Yat Seluna Kita Allah Quran Kita Istiqomah Yang Tahapan Belajar Istiqomah Yang Sudah Mengajar Alhamdulillah Yang Punya Tad Harus Hari Istiqomah Karena Amalan Yang Terbaik Di Sisi Allah Itu Adalah Adwa Yang Berkesinambungan Yang Terus Menerus Wain Kolla Walaupun Dikit Misalnya Ibu Ngaji Dalam Sehari Sehalaman Tapi Terus Tiap Hari Itu Jauh Lebih Baik Daripada Lima Jus Tapi Sebulan Sekali Tapi Jangan Dimaknai Kalau Sedikit Seayat Langsung Mudahan Salah Makna Itu Kemudian Yang Kedua Yang Gak Akan Rugi Adalah Orang Yang Bisa Menempatkan Sholat Bukan Hanya Sebagai Kewajiban Tapi Kebutuhan Memang Sholat Ini Diwajibkan Oleh Allah Tapi Bagi Kita Seorang Muslim Yang Sudah Istiqomah Dengan Sholat Kita Lama Lama Sholat Itu Akan Jadi Kebutuhan Dan Sholat Itu Yang Mewarnai Perilaku Kita Kemudian Yang Ketiga Orang Yang Gak Akan Rugi Adalah Wa'angfaqu Mimma Razaknahum Sirraw Wa'alaniyah Orang Yang Mau Berinfak Berderma Berbagi Sirran Kalau Bisa Sir Rahasia Hamba Allah Tapi Kalau Memang Dalam Kondisi Tertentu Wa'alaniyah Harus Terang-terangan Jelas Namanya Siapa Apalagi Misalnya Yang Menyangkut Hajat Orang Banyak Misalnya Kayak Panitia Maulid Panitia Santunan Ini kan Harus Jelas Laporannya Bahwa Si A Nyumbang Sekian Si B Nyumbang Sekian Totalnya Sekian Pengeluaran Sekian Kalau Memang Ada Asal Do Sekian Jadi Ketika Kita Bersodakoh Silahkan Dengan Cara Sir Itu Yang Paling Utama Tapi Dalam Kondisi Tentu Wa'alaniyah Jadi Boleh Mempublikasikan Atau Bahasa Sekarang Memposting Kalau Tujuannya Untuk Pamer Apakah Pamer Hanya dengan Pamer Enggak Hanya Kita Sedakoh Yang Sembunyi Sembunyi Bisa Jadi Ria Loh Bisa Contoh Kita Enggak Lapor Kepanitia Enggak Lapor Apa Langsung Kita Naruh Duit Satu Juta Di Kotak Situ Begitu Ditaruh Di Kotak Suatu Saat Dibuka Terus Ada Yang Ngomong Kemarin Di kotak Masjid Ada Yang Ngasih Satu Juta Terus Dalem Batin Saya Dalem Batin Kita Saya Ngomong Sehingga Cuman Saya Ini Ria Tapi Dalam Sir Dalam Rahasia Bisa Jadi Timbul Penyakit Ria Tiga Orang Inilah Yang Yarjuna Tijarotallantabur Orang Yang Tidak Akan Rugi Adalah Orang Yang Istiqomah Dengan Quran Orang Yang Dengan Sholat Yang Ketiga Dengan Sedekah Maka Tidak Ada Kita Dengar Info Orang Jatuh Bangrut Gara Gara Rajin Sodak Karena Gara Judi Gara Gara Main Perempuan Banyak Tapi Gara Sodak Gak Ada Insyaallah Kita Termasuk Orang Yang Yarjuna Tijarotallantabur Wallahu A'lam Wissawab Terima Kasih Pak Ustadz Semoga Kita Semua Termasuk Dalam Orang Yang Tidak Merugi Dan Kita Juga Bisa Mengambil Manfaat Dari Topik Ngopi Kita Pada Pagi Hari Ini Saya Tiara Dianti Mewakili Kerabat Kerja Yang Bertugas Pamit Undur Diri Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum